Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Akhirnya, kita telah sampai di episode Pamungkas nih bro. Sebuah episode yang paling dinanti-nanti dan juga tentunya pasti paling seru. Yaudah, mari kita gak usah banyak basa-basi lagi dan ayo kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sedikit adegan dari akhir episode kemarin. Dimana Sojun mengantar Jukyung dan kemudian memeluknya. Dan hal itu rupanya dilihat oleh Suho yang sedang ada di toko komik. Namun Sojun yang melihat Suho malah memeluk Jukyung semakin erat. Sampai akhirnya Jukyung mendorong Sojun dan melepaskan pelukannya. Jukyung kemudian langsung meminta maaf dan sepertinya ingin menolak perasaan Sojun. Namun Sojun langsung menghentikan Jukyung dan bilang kalau dia masih punya beberapa hari untuk memikirkan hal ini. Sementara Suho yang tadi melihat Sojun dan Jukyung, rupanya langsung pergi dan tidak membiarkan dirinya dilihat oleh Jukyung. Sepulangnya mengantar Jukyung di tengah jalan, rupanya Suho mencegat Sojun dan mereka langsung pergi ke restoran untuk berbicara. Suho langsung bertanya kepada Sojun, apakah dia masih menyukai Jukyung? Namun Sojun mengatakan kalau kini adalah kesempatan baginya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jukyung. Sedangkan di rumah, Jukyung yang bingung dengan semua keadaan ini jadi sangat gelisah. Sementara Suho yang baru pulang setelah berbincang dengan Sojun, tidak habis pikir kenapa Sojun bisa memeluk Jukyung. Serta Suho juga jadi teringat perkataan Jukyung yang mengatakan kalau mereka kini telah putus. Suho pun jadi bingung. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sojun. Dia semakin bingung dengan situasi hatinya. Ditambah lagi kenapa Suho kembali ke Korea. Kesokan paginya, Jukyung melihat ayahnya sedang menata bunga pemberian dari Sojun semalam. Kemudian, sang ayah menasehati Jukyung dan mengatakan kalau bunga yang indah itu adalah bunga yang menerima cinta dari seseorang. Mendengar pepatah tersebut, Jukyung langsung pergi ke kantor Move Entertainment dan berniat menemui Sojun. Jukyung pun mengirim pesan kepada Sojun. Namun Sojun tampak tidak mau membalas pesan dari Jukyung. Sampai akhirnya, Sojun yang baru saja selesai latihan bersama bandnya, terkejut karena Jukyung rupanya masih menunggunya di lobi kantor. Sojun pun bertanya kenapa tidak langsung pulang saat pesannya tidak dijawab. Namun, Jukyung dengan perasaan yang bingung langsung mengajak Sojun untuk makan bersama. Dan bilang ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Namun, Sojun menolak ajakan Jukyung dan malah berkata untuk menyudahi saja semua ini dan memeluknya. Maksudnya adalah usaha Sojun mengejar Jukyung, bro. Sojun pun akhirnya benar-benar merelakan Jukyung. Meskipun sedih, tapi Sojun harus bisa membiarkan hatinya hancur untuk yang kedua kalinya. Tak hanya itu saja, kemudian Sojun mengatakan kepada Jukyung bahwa malam ini Suho akan kembali ke Amerika. Sojun menyuruh Jukyung untuk bergegas menemui Suho sebelum semuanya terlambat. Mendengar hal itu, Jukyung merasa bingung namun Sojun terus meyakinkan Jukyung untuk segera pergi menemui Suho. Sedangkan dia sendiri kemudian pergi ke belakang tangga darurat dan menangis di sana. Dia tak kuasa menahan rasa sedih yang kembali menghancurkan hatinya ketika dia mengingat semua kebersamaan yang pernah ia lalui bersama Jukyung. Hmm, begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Kasihannya Sojun, padahal masih muda. Lanjut. Sementara Jukyung kini ia berlari sekuat tenaga menuju rumah Suho sebelum semuanya terlambat. Jukyung tidak bisa membohongi perasaannya kalau dia masih sangat mencintai Suho. Sedangkan di rumah, Suho sendiri ia terlihat sedang membereskan baju-bajunya. Sampai akhirnya, Jukyung sampai di rumah Suho sambil menangis dan mengira kalau Suho telah pergi. Namun ternyata Suho masih ada di sana. Dan Jukyung pun langsung memeluk Suho dan menangis. Jukyung kemudian mengungkapkan semua perasaannya kepada Suho. Ia tak ingin Suho kembali ke Amerika dan meninggalkannya. Suho yang melihat semua itu pun jadi bingung. Dan usut punya usut, ternyata Sojun berbohong kepada Jukyung kalau Suho akan pergi ke Amerika malam ini. Padahal Suho tidak berencana untuk kembali ke Amerika. Hal itu dilakukan Sojun agar Jukyung segera menemui Suho. Hmm, baik juga ya si Sojun. Lanjut. Meskipun begitu, pada akhirnya Suho sangat senang karena mengetahui kalau Jukyung ternyata masih begitu mencintai dirinya. Jukyung yang gugup pun kemudian langsung kabur dan salah tingkah. Tapi tentu saja Suho mengejarnya dan berkata dia akan mengantar Jukyung pulang. Saat di dalam mobil, Suho dan Jukyung berbincang mengenai bagaimana keadaan selama dia ada di Amerika. Suho pun meminta maaf kepada Jukyung karena semua keadaan ini. Dan singkat cerita, kini mereka berdua kembali baikan dan kembali menjadi sepasang kekasih setelah sekian lama terpisah. Di perjalanan, Suho dan Jukyung sedikit berbincang. Sampai tiba-tiba Suho menyinggung soal sembelit yang diderita Jukyung tempoh hari. Mendengar hal itu, Jukyung jadi jengkel karena malu. Dia pun kemudian meminta Suho menurunkannya di pinggir jalan. Suho pun berhenti dan Jukyung jadi bingung sendiri. Kenapa beneran diturunin? Namun Suho tiba-tiba langsung mencium Jukyung. Sesampainya di rumah, Jukyung merasa sangat bahagia. Dan dia langsung mengambil kotak kenangan yang berisi barang-barang kebersamaannya dengan Suho. Jukyung juga langsung menelpon Suho. Persis seperti sepasang kekasih yang baru aja jadian. Jukyung mengatakan kalau semua ini seperti mimpi. Akan tetapi, keadaan 360 derajat berbanding terbalik sedang dialami oleh Sojun. Sojun yang lagi-lagi harus merelakan Jukyung kembali sedih dan murung. Terlebih saat Sojun mengingat pembicaraan mereka dengan Suho tempoh hari. Kemudian tiba-tiba Suho mendapat pesan dari Jukyung. Dia pun langsung menemui Jukyung dan bertanya ada apa. Rupanya Jukyung mengajak Sojun untuk minum bersama dan disana Jukyung mengucapkan maaf karena telah menolak cinta Sojun. Namun Sojun dengan berbesar hati mengatakan kalau itu bukanlah masalah. Hal ini justru akan membuat dirinya menjadi semakin kuat. Kemudian menyuruh Jukyung untuk tidak usah khawatir. Keesokan paginya di rumah Jukyung, Suho yang berada disana tampak semakin akrab dengan seluruh keluarga Jukyung. Bahkan Yu Yong sampai meledek mereka untuk lebih baik segera menikah. Dan saat di tempat kerjanya, Jukyung melihat sebuah selebaran dari Move Entertainment untuk kontes membuat konsep make-up baru. Melihat hal itu, hasrat Jukyung pun sangat membara untuk mengikuti kontes tersebut. Namun untuk saat ini, Jukyung hanyalah seorang pegawai baru di agensi salon dan belum punya banyak pengalaman. Tiba-tiba pelanggan salon yang merupakan artis menyebalkan datang dan kembali bertanya kepada Jukyung soal Sojun. Karena dia terus bertingkah menyebalkan, Jukyung pun malah mengerjainya. Kemudian saat Jukyung bersiap mengikuti artis tersebut, dia malah balik mengerjai Jukyung dan menyuruh-nyuruh Jukyung membeli makanan seenak cidatnya. Karena kesal terus dikerjai, Jukyung pun jadi marah dan melemparkan makanan kepada artis tersebut. Hal itu rupanya membuat Jukyung dalam masalah, karena pengawal artis tersebut marah dan mendorong Jukyung sampai terjatuh. Namun tiba-tiba Sujin datang dan menolong Jukyung. Jukyung pun terkejut dan kemudian mereka pergi ke sebuah kafe dan mereka berbincang di sana. Sujin menceritakan kisah hidupnya pasca kepergiannya dari Korea saat itu. Sujin mengatakan kalau kini orang tuanya pun telah bercerai. Dan yang terpenting, Sujin juga meminta maaf atas perlakuannya dahulu kepada Jukyung. Kini Sujin telah sadar dan menyesali semua itu. Dengan besar hati, tentu saja Jukyung telah memaafkan Sujin bahkan sudah sejak dari dulu. Di kantor Move Entertainment, Suho yang datang untuk memberikan hadiah pernikahan untuk Lim Hye Kyung malah diminta oleh Lim Hye Kyung untuk menyerahkan lagu yang pernah ia ciptakan untuk dibawakan oleh Sojun. Mendengar perkataan itu, Suho sedikit bingung apakah harus menyerahkan lagu itu atau tidak. Sampai akhirnya Lim Hye Kyung menyuruh Suho untuk memikirkan hal ini. Di sisi lain, Suho rupanya memberikan hadiah berupa sekotak alat perkakas yang berisi sebuah bor. Mendapat hadiah tersebut, Hye Kyung pun sangat senang karena benda tersebut sesuai dengan kepribadiannya. Sesampainya di rumah, Suho yang mendapat tawaran lagu tersebut pun langsung pergi ke studionya untuk membuka kembali lagu yang dulu pernah ia ciptakan bersama Joseon. Namun lagu itu rupanya belum selesai. Dan akhirnya, Suho pun menyelesaikan lagu tersebut demi Joseon dan juga Sojun yang merupakan sahabat-sahabat terbaiknya. Sedangkan di salon Jukyung bekerja, Jukyung rupanya mendapat teguran dari atasannya karena salah mencuci peralatan salon yang sensitif. Namun meskipun terkesan galak, atasan Jukyung adalah orang yang baik dan malah mengajari Jukyung yang masih belum berpengalaman tersebut. Selain itu, sang atasan juga memuji Jukyung yang telah berani memarahi pelanggan wanita yang selama ini juga ternyata menyebalkan bagi sang bos tersebut. Senang aksinya mendapat tukungan dari bosnya, Jukyung pun senang dan kemudian ia meminta izin untuk mengikuti kontes merias yang diselenggarakan oleh MOVE Entertainment. Dan tentunya sang bos pun mengizinkan Jukyung. Keesokannya, Jukyung bertemu dengan Suho di sebuah restoran. Di sana, ia menceritakan rencananya untuk mengikuti kompetisi rias yang diadakan oleh MOVE Entertainment. Dan di sana rupanya banyak anak-anak SMA yang memperhatikan Suho. Karena terus diperhatikan, Jukyung jadi cemburu dan akhirnya lebay kepada Suho. Suho yang menyadari hal tersebut pun hanya tersenyum dan kemudian dirinya malah jadi bahan latihan Jukyung untuk merias. Di tempat lain, Sojun bersama dengan bandnya sedang melakukan sesi foto untuk persiapan debutnya nanti. Sementara itu, kini Suho kembali melanjutkan proyek lagunya yang sekarang telah selesai. Dan akhirnya lagu pun selesai dan Suho segera mengirimnya kepada pihak MOVE Entertainment. Di tempat kerjanya, Jukyung menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti kontes kepada bosnya. Setelah itu, Jukyung pergi bersama dengan Suha. Jukyung pun menceritakan pertemuannya dengan Sujin kepada Suha. Suha pun mengatakan kalau dia sebenarnya juga merindukan Sujin. Setelah itu, mereka pun berbelanja bersama. Sesampainya di rumah, Suha pun mulai menanyakan soal hubungan Jukyung dengan Suho. Sampai akhirnya, Suha tahu kalau Jukyung sudah balikan bersama Suho. Sementara Suha sendiri kini mulai merindukan Taehun. Meskipun mereka telah berpisah. Sampai akhirnya, Jukyung dan Suha tahu kalau Suho dan Taehun sedang berada di sebuah restoran romantis. Seketika, Suha dan Jukyung yang salah paham pun langsung khawatir dan segera pergi menyusul Suho dan Taehun. Sesampainya di sana, Suha yang sebenarnya masih mencintai Taehun pun segera memarahinya. Sementara Suho kini terlihat sedang mabuk berat. Jukyung pun segera mengantar Suho pulang, sementara Suha kini jadi salah tingkah di sisi Taehun. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun sepertinya balikan. Sesampainya di rumah Suho, Jukyung langsung membawa Suho menuju kamarnya. Dan di sana, rupanya Jukyung baru melihat kalau stiker yang dulu ia pernah berikan kepada Suho, rupanya ditempel di lampu kamarnya. Jukyung pun jadi senang. Dan tiba-tiba, Suho yang mabuk menahan Jukyung untuk tidur bersamanya dan memeluknya. Eh, tapi maksudnya bukan tidur begitu ya, tapi tidur yang tidur. Oke lanjut. Dan sampai akhirnya, Jukyung juga ketiduran bersama dengan Suho. Sampai akhirnya, ponsel Jukyung berbunyi dan barulah Jukyung terbangun. Melihat dirinya tidur bersama Suho, Jukyung pun sangat terkejut bahkan sampai ia jatuh dari kasur. Jukyung yang panik pun segera bergegas untuk pulang. Awalnya, Suho ingin mengantar Jukyung pulang. Namun, mengingat Suho masih dalam pengaruh alkohol, akhirnya Suho pun tidak jadi mengantar Jukyung dan menyarankan Jukyung pulang naik taksi. Akan tetapi, berhubung sudah terlalu larut, taksi sudah sulit dicari. Dan pada akhirnya, Suho pun meminta Jukyung untuk menginap saja di rumahnya. Dan mereka pun kembali... Ehm, kalian lihat sendiri aja ya. Oke lanjut. Kesokan paginya, Suho yang bangun terlebih dahulu menyiapkan sarapan untuk Jukyung. Dan hal itu membuat Jukyung terkesima. Akhirnya, mereka pun makan bersama dan Jukyung memuji masakan Suho. Kemudian, Suho yang melihat rambut Jukyung berantakan, kemudian memberi Jukyung sebuah ikat rambut yang dahulu pernah Suho ambil dari rambut Jukyung. Melihat hal itu, Jukyung pun terkejut karena Suho rupanya masih menyimpan ikat rambut tersebut. Suho pun mengikatkan rambut Jukyung dan hal itu membuat Jukyung merasa sangat bahagia. Kemudian, Jukyung mengajak Suho untuk pergi hari ini. Namun, Suho menolak karena dia ada kegiatan lain. Rupanya, kegiatan itu adalah melihat rekaman Ben Sojun yang membawakan lagu ciptaannya. Susah rekaman, Suho sedikit meledek Sojun karena kualitas suaranya sepertinya menurun, menurut Suho. Dan hal itu membuat mereka sedikit berdebat. Namun, Lim Hekyung tentunya mendamaikan mereka. Setelah itu, mereka pergi ke kafe dan makan bersama. Di sana, Suho memberitahu Sojun kalau dirinya berniat belajar musik lebih serius. Karena sepertinya Suho juga tertarik dengan industri entertainment. Dia berniat menjadi pencipta lagu profesional. Namun, hal itu rupanya malah balik diledek oleh Sojun. Di tempat lain, terlihat persiapan pernikahan Lim Hekyung yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Di sana, ada Gowun dan Joyung yang tampak makin akrab meskipun tentunya masih ada marah-marah kecil gitu lah. Sedangkan Jukyung dan ibunya kini sedang merias Lim Hekyung yang merupakan pengantin utama. Melihat hal itu, Pak Han dan ayah Hekyung jadi terharu gembira. Ibu Sojun juga datang ke acara itu. Termasuk semua teman-teman Jukyung juga hadir termasuk Suho. Suho kemudian bertanya kepada Jukyung mengenai hasil kompetisi make-up tempo hari. Namun, ternyata Jukyung gagal karena memang kurang berpengalaman. Meskipun begitu, Jukyung tidak sedih dan akan berusaha lebih baik lagi nantinya. Dan yang tak kalah mengejutkan, Sujin juga hadir di acara pernikahan tersebut. Suha yang baru pertama kali melihat Sujin lagi pun merasa sangat senang. Karena meskipun begitu, Sujin adalah salah satu teman baik mereka. Kini semua telah berubah dan semuanya menjadi lebih baik. Di ruang tunggu, Pak Han menyiapkan cincin yang nantinya akan mereka gunakan saat pernikahan. Namun, saat Lim Hekyung mencobanya, cincinnya tersangkut dan susah untuk dilepas. Hal itu membuat semua orang jadi panik. Namun, pada akhirnya dengan sedikit usaha yang lebih besar, cincin pun terlepas namun terpental ke bawah meja. Lim Hekyung pun berusaha mengambilnya. Akan tetapi, hal itu membuat kepalanya tersangkut di bawah meja. Dan singkat cerita, karena kepalanya tidak bisa lepas dari meja, Lim Hekyung pun akhirnya berjalan di altar pelaminan dengan pintu meja yang tersangkut di lehernya. Meskipun begitu, hal itu tidak mengurangi kesakralan pernikahan mereka. Dan pesta pernikahan tetap berjalan dengan lancar. Janji suci pun diucapkan dan akhirnya Lim Hekyung dan Pak Han resmi menjadi sepasang suami dan istri. Semua orang pun bahagia dan mereka semua menari bersama yang membuat acara semakin meriah dan menyenangkan. Termasuk membuat suasana menjadi semakin haru, karena tak terasa kita sudah berada di akhir episode. Telah banyak cerita kita lalui dalam menyaksikan keseluruhan dari episode drama ini. Hmm, tapi jangan sedih karena cerita belum benar-benar selesai. Karena kita akhirnya menyaksikan debut dari Ben Sojun yang sebentar lagi akan berlangsung. Bahkan Jukyung kini menjadi tim make up dari Ben Sojun. Jukyung pun sangat senang karena akhirnya dia bisa benar-benar menggunakan kemampuannya untuk merias artis sungguhan. Dan singkat cerita, akhirnya debut Ben Sojun pun dimulai dan acara berlangsung dengan sangat sukses dan meriah. Suho dan Jukyung yang menyaksikan acara tersebut pun sangat senang. Dan Suho jadi terkenang semua kebersamaannya yang pernah mereka lalui. Setelah itu, kita dibawa ke dalam toko komik. Di sana terlihat Jukyung bersama dengan Suho sedang menghabiskan waktu bersama. Dalam suasana yang kini telah berubah, namun cinta mereka satu sama lain tak pernah berubah dari dahulu. Sampai akhirnya, film pun selesai bersamaan dengan sebuah adegan yang membawa kita merasa dejavu. Karena adegan tersebut adalah adegan awal ketika Suho dan Jukyung bertemu di toko komik tersebut. Sambil memegang sebuah buku, terlihat sebuah kata yang mengatakan happy ending. Dan tak terasa film pun benar-benar selesai dan tamat. Yeay, akhirnya selesai juga bro. Gak ada yang perlu dijelasin lagi kan? Yaudah, terima kasih banyak buat kalian yang selalu mengikuti cerita ini ya. Akhir kata, Mimin ucapkan banyak maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan juga sekali lagi, Mimin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa. Dadah!